Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilib 13. Siapa tahu, baru saja tubuhnya meninggalkan permukaan tanah, mendadak terasa tenaganya tidak cukup. Ia terkejut, sebisanya tangannya meraih ke atas dan dan untung masih keburu untuk memegang Belandar. Waktu ia pandang keadaan setempat, debu memenuhi Belandar itu, mana ada bayangan orang segala? Tentu saja ia terkesiap. Segera ia melayang turun lagi ke bawah. Dilihatnya Y.I.M. Hangpeng sedang memandangnya dengan tersenyum, cuma senyuman yang mengandung rasa misterius. Air muka wiki tampak guram. Perlahan ia mendekati meja dan mengambil sebatang jarum baja panjang untuk mengungkit sumbu lampu sehingga cahaya lampu tambah terang, namun tetap sukar menembus kabut yang tebal dan mengurangi keseraman suasana. Lam Kiong Peng sendiri sedang menyesali diri sendiri, mengapa tenaganya bisa terasa habis setelah lelah semalaman. Namun ia tetap tidak gentar. Mendadak ia mendongak dan berseru dengan lantang, sahabat ini siapa? Kenapa mesti mens membunyi dalam kegelapan? Apakah tidak punya keberanian untuk menemuiku? Hahaha terdengar Y.I.M. Hangpeng tergelak. Jika engkau sudah datang kemari, tujuanmu tentulah ingin minta obat penawar padaku. Akan tetapi saat ini tenaga murnimu sudah lemah, biarpun kau men kekerasan juga takkan terkabul maksud tujuanmu. Tiba-tiba Lam Kiong Peng merasakan telapak tangan sendiri yang berlepotan debu kotoran belandar itu terasa kaku kejang, seperti dikuasai oleh semacam tenaga yang menggerakkan otot dagingnya. Perlahan ia menjawab, jika ku tukar dengan sesuatu, apakah kau dapat berikan obat penawarnya? Itu harus diketahui dahulu, barang apa yang hendak kau tukarkan jengek Y.I.M. Hangpeng. Supaya kau tahu, biarpun diriku seorang kasar, tapi kalau cuma benda mestika biasa atau batu permata bisa saja tidak ku pandang sebelah mata. Dengan tenang Lam Kiong Peng menjawab, barang yang hendak ku gunakan untuk menukarkan obat penawarmu adalah jiwa orang si Lam Kiong ini. Tergetar hati wiki. Y.I.M. Hangpeng juga melengap. Apa katamu? Coba jelaskan lagi. Dengan lantang Lam Kiong Peng berkata, asalkan kau berikan obat penawarmu, besok aku pasti kembali lagi ke sini. Meski ingin ku percaya kepada janjimu, tapi ku tahu janjiku tentu takkan dipercaya olahmu. Potong Lam Kiong Peng, supaya kalian tidak sangsi, boleh kau beri minum pada kuacun yang bekerja sehari kemudian, lalu serahkan obat penawarmu. Y.I.M. Hangpeng terbahak-bahak, haha, bagus, bagus. Tapi ingin ku tanya dulu padamu, sesungguhnya apa alasanmu sehingga kau pandang jiwa orang lain terlebih penting daripada nyawa sendiri? Tanpa pikir Lam Kiong Peng menjawab, bila orang lain berbudiluhur dan bersedia mati bagiku, kenapa aku tidak boleh mati bagi orang lain? Kan lebih baik aku mati bagi orang, mati kera demikian pun akan mendatangkan ketenteraman hati. Haha, betul juga. Orang hidup akhirnya pasti mati, seru Y.I.M. Hangpeng dengan tergelak. Tapi usiamu masih muda belia, di rumah ada ayah bunda, ada pula sahabat dan kekasih, jika sekarang harus mati begitu saja, apakah engkau tidak merasa menyesal? Terkesiap juga Lam Kiong Peng. Mendadak dia teringat akan pesan tinggalan sang guru dan serta merta timbul rindu kepada ayah bundanya. Ia pun ingat hubungan baik sahabat dan cinta kekasih, tapi ia pun tidak dapat melupakan budi kebaikan tik yang yang sekarang sedang sekarat itu. Dengan senyum mengejek Y.I.M. Hangpeng memandang anak muda itu, disangkanya perkataannya telah menggoyahkan tekat gugur demi persahabatan anak muda itu. Tak terduga mendadak Lam Kiong Peng menengadah dan berucap tegas, Mana obat racunnya? Air muka Y.I.M. Hangpeng berubah, juga wiki dan lain-lain sama terkesiap. Tiba-tiba dari pojok ruang pendopo yang kelam sana bergema pula suara aneh itu, racun berada di sini. Serentak Lam Kiong Peng berpaling ke sana. Dari tempat yang kelam sana mendadak melayang tiba sebuah talam. Kel bergerak talam ini sangat aneh, serupa dipegang oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan dan disodorkan perlahan ke depan Lam Kiong Peng. Sekali meraih Lam Kiong Peng pegang talam itu. Di atas talam ada sebuah kotak kemala kecil, tanpa curiga Lam Kiong Peng ambil kotak kecil itu, sekali tolak ia dorong talam kembali ke sana. Berak talam kayu membentur dinding dan ternyata tidak disambut orang. Sang surya sudah mulai terbit di ufuk timur, namun cahaya matahari pagi tetap tidak dapat membelah kabut tebal yang aneh ini. Kembali tercium bau harum sayut-sayut terbawa angin. Dengan sorot metel acuh ta acuh ye i em hang peng memandang Lam Kiong Peng. Terlihat anak muda itu sedang mendungak dan menuangkan isi kotak kemala yang berupa bubuk putih ke dalam mulutnya. Begitu kukuh dan tegas sikap Lam Kiong Peng, seolah-olah yang diminum itu bukan racun segala. Ia angkat secangkir teh yang tersedia di atas meja dan dibuat kumur. Dirasakan telapak tangan berkejang pula, memegang cangkir teh saja rasanya tidak kuat lagi. Ia menjadi sangsi, masakah racun dapat bekerja secepat ini? Setelah menaruh kotak kemala dan cangkir teh di atas meja, dengan suara berat ia berkata, Sekarang serahkan obat penawarnya. Obat penawar apa tanya ye i em hang peng. Seketika Lam Kiong Peng menarik muka. Ia membentak, kau, jadi kau tanda seru. Racun yang kau minumkan bukan pemberianku, jengek ye i em hang peng. Habis berkata, lengan bajunya mengibas dan segera ditinggal pergi. Seketika hati Lam Kiong Peng panas seperti dibakar. Ia tidak tahan lagi, segera ia menubruk ke arah ye i em hang peng. Namun ye i em hang peng tetap melangkah ke depan dengan tenang. Tampaknya Lam Kiong Peng segera akan menerjang tubuhnya. Siapa tahu mendadak serangkum angin keras meyambar tiba dari balik kabut tebal sana, meski tidak bersuara, tapi kekuatannya sukar untuk ditahan. Seketika Lam Kiong Peng merasa seperti didiorong oleh kekuatan dasyat. Tanpa kuasa ia terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terduduk di atas kursi. Menyaksikan itu, Miki menghela nafas panjang. Mendadak ia bertindak keluar dengan langkah lebar. Sedangkan ye i em hang peng lantas membalik tubuh dengan berlahan. Setelah menenangkan diri, dengan gusar Lam Kiong Peng membentak, bangsat yang tidak pegang janji. Kau, dari balik kabut ada orang yang menjengek, hektometer, memangnya siapa yang pernah berjanji akan memberi obat penawarnya kepadamu. Saking gemasnya hingga Lam Kiong Peng tidak sanggup bicara lagi. Terdengar suara aneh di balik kabut berkata pula, Sekali kau masuk perkampungan ini, berarti jiwamu sudah tergenggam di dalam tanganku. Masakah ada hak bagimu untuk bicara tentang tukar-menukar obat penawar segala? Ucapan ini sangat menyakitkan hati Lam Kiong Peng, hatinya serasa terkoyak-koyak. Rasa murka dan sedih setelah tertipu, rasa cemas dan putus asa lalu membangkitkan sisa tenaganya yang terakhir. Mendadak ia menubruk ke sana, diterjangnya bayangan di balik kabut yang tebal itu. Akan tetapi baru saja tubuhnya melompat ke atas, kontan ia tidak tahan dan jatuh menggeletak lagi ke tanah. Sayuk-sayuk didengarnya suara jenglekan orang. Remang-remang sesosok bayangan orang seperti mendekatinya dari balik kegelapan sana. Akan tetapi kelopak matanya terasa sedemikian berat sehingga sukar terbuka lagi, samar-samar hanya terlihat sepasang sepatu yang mengkilat perlahan bergeser mendekat. Suara langkah kaki yang berat dari jauh mendekat, suaranya dari perlahan bertambah keras. Sinar seng suria yang baru terbit menembus celah-celah tirai dan menyinari kelambu bersulam bunga, berisi tempat tidur yang menyiarkan bau harum semerbak. Bersama dengan mendekatnya suara langkah orang, mendadak kelambu tersingkap. Seorang pemuda cakap segera berbangkit dan duduk ke tepi ranjang. Mukanya kelihatan pucat, sinar matanya gemeret takut seperti orang yang merasa berbuat dosa. Cahaya seng suria yang menyilaukan itu membuatnya mengalingi mukanya dengan sebelah tangan. Ia tidak berani menatap sinar marah hari, sebab ia khawatir sinar seng suria akan menerangi kejahatan yang tersembunyi dalam lubuk hatinya. Suara langkah kaki tadi mendadak berhenti di depan pintu. Muka pemuda itu bertambah pucat. Segera ia hendak berdiri, tak terduga dari balik kelambu di belakangnya lantas berjangkit suara tertawa genit. Sebuah tangan putih mulus telah memegang pergelangan tangannya sambil menegur, Hei, kau mau apa? Dengan rasa gugup pemuda itu memandang ke arah pintu. Kembali suara tertawa di belakang kelambu bertanya lagi, Boleh kau tanya siapa yang di luar? Tanyalah, kenapa takut? Pemuda itu berdehem terlebih dahulu, lalu bertanya dengan suara berat, Siapa itu meski cuma satu kata yang sederhana, tapi baginya serasa telah banyak memakan tenaga. Di luar lantas bergema juga orang berdehem. Dengan gugup pemuda pucat itu duduk kembali ke tempat tidur. Terdengar suara seorang menjawab dengan rasa takut-takut, Apakah cua tamu ingin meminta sesuatu? Pemuda pucat ini mengusap keringat dingin yang membasai dahinya. Sambil menghela nafas lega, ia lalu berteriak, Tidak. Segera bergema pula suara tertawa nyaring di balik kelambu. Pemuda pucat itu menghela nafas. Katanya, Hei, ku kira, ku kira to'ako yang berada di luar. Semalam aku bermimpi buruk, sebentar mimpi suhu merangket diriku, lain saat mimpi to'ako lagi mendamparat diriku dan Pemuda pucat itu menunduk. Mendadak tangan putih mulus itu menariknya sehingga pemuda itu jatuh ke dalam rangkulan yang hangat dan harum sehingga tidak sanggup melepaskan diri lagi, serupa seekor kelinci jatuh ke dalam perangkap si pemburu. Perlahan kelambu tertutup lagi, sejenak kemudian sebelah kaki yang putih bersih pun terjulur ke teti ranjang yang berguncang perlahan. Adik Tim, terdengar suara lembut bergema pula di balik kelambu. Andaikan benar to'ako datang, lantas bagaimana? Aku, aku, agaknya pemuda itu tidak sanggup menjawab. Kaki putih tadi tampak terjulur lemas, lalu sampai lama tiada suara lagi di balik kelambu. Kemudian sebelah kaki yang lain juga menjulur ke bawah. Lalu seorang perempuan cantik dengan rambut kusut perlahan berdiri, bajunya yang tipis melambai ke bawah sehingga menutupi kakinya yang indah. Ia membetulkan rambutnya sambil menghela nafas gegetun. Katanya, Adik Tim, ku tahu engkau benar masih suka padaku. Pemuda pucat itu pun muncul dari balik kelambu dan memandang perempuan menggiurkan itu dengan melenggong. Katanya kemudian, aku, aku memang suka padamu, namun to'ako setiap saat dapat, dapat datang. Sungguh aku sangat, sangat takut. Perempuan cantik menggiurkan yang habis main pet bulipat dengan pemuda pucat ini ialah Kwe Giokhi. Mendadak ia berpaling kesana dan menatap pemuda itu dengan tajam. Katanya, jika selamanya to'ako takkan kembali lagi, lantas bagaimana? Pemuda bermuka pucat itu bukan lain ialah Siok Tim. Ia melengah sejenak, lalu berucap dengan heran, to'ako takkan kembali lagi? Giokhi mendingus perlahan. Ia melangkah kesana dan duduk di kursi. Katanya, jika dia tidak matikan seharusnya sudah lama dia datang kesan. Air muka Siok Tim tambah pucat. Katanya dengan tergagap, Mak, maksudmu? Mendadak Giokhi memotong. Tempo hari ketika di puncak Hoasan sudah kulihat jurang di luar rumah gubuk itu. Setiap saat dapat terjadi malapetaka, bisa jadi di sana tersembunyi sesuatu kejahatan yang belum terbongkar. Tentu kau lihat juga wajah mayat itu penuh rasa kejut dan takut, padahal tubuh mayat itu tidak terdapat tanda luka senjata atau pukulan. Jelas dia mati karena ketakutan. Mati ketakutan Siok Tim menegas dengan melongo. Giokhi mengangguk. Katanya pula, kemudian ketika kau susul tiba, bukankah kau lihat tiba-tiba aku bersenyum? Kukira engkau tersenyum kepada, kepadaku, kata Tselok Tim. Biarpun ku senang karena melihatmu, namun senyumanku itu adalah karena ku dengar suara jeritan ngeri di bawah jurang itu. Jeritan ngeri? Kenapa aku tidak mendengar? Waktu itu engkau lagi asyik memperhatikan diriku, dengan sendirinya tidak mendengar. Namun dapat ku dengar dengan jelas jeritan yang keras dan cemas, itulah suara Toakomu. Coba kau pikir, menuruti watak Toakomu yang keras, bila mana dia tidak mengalami sesuatu musibah, mana bisa dia mengeluarkan jeritan ngeri itu? Siok Tim terkesima bingung, entah merasa senang, bersyukur, gelisah atau sedih. Sembari menggulung rambutnya, Giokhi berkata pula dengan perlahan, semula aku belum berani memastikannya. Tapi setelah setian hari tiada kelihatan bayangan Toakomu, bila dia tidak mati, mustahil sampai sekarang tidak muncul lagi di sini. Dengan nama dan bentuknya, begitu masuk kota sean pasti akan dikenal orang dan segera tersiar. Bola Matu Giokhi mengerling dan tersembul senyuman puas yang sukar diraba, lalu berkata pula, setelah bertemu dengan perempuan iblis itu, sekalipun semalam longgo, kelima, maksudnya Lam Kiong Peng, dapat menyelamatkan diri, tentu selanjutnya juga tidak berani lagi menongol di dunia Kangong, bahkan pulang ke rumah saja mungkin juga tidak berani. Ia sengaja menghela nafas, namun senyumnya bertambah cerah. Sambungnya lagi, tak tersangka anak murid Ji Hao San Cheng akhirnya tersisa kita berdua saja. Betapa besar perusahaan yang ditinggalkan suhu itu terpaksa harus kuurus sendiri. Ai, selanjutnya engkau harus membantuku, adik tim. Ciyok tim tidak menoleh, bahkan melengos ke arah lain, sebab saat itu air matanya berlinang memenuhi kelopak matanya. Entah air matah, terharu, meyesal atau sedih. Menjelang lohor, Giokhi dan Ciyok tim tampak keluar dari hotel. Langkah Ciyok tim diperlambat sehingga bertahan suatu jarak tertentu di belakang KWE Giokhi. Jarak yang layak seorang sute mengiringi seng suci. Namun sinar matanya tanpa terasa selalu jatuh ke arah pinggang Giokhi yang ramping. Jalan raya di tengah kota saat jelas berbeda daripada biasanya, hal ini disebabkan kegemparan yang terjadi semalam. Sampai saat ini perasaan penduduk masih belum tenteram kembali. Juga lantaran toko-toko yang memasang panci grup Lam Kiong hari ini sama tutup, jelas disebabkan mengalami suatu kejadian yang luar biasa. Dengan tenang Giokhi melangkah ke arah Bohliong Cheng, namun segala sesuatu di sekelilingnya tidak terlepas dari pengamatannya. Sebab itulah dia tidak menumpang kereta, melainkan lebih suka berjalan. Di jalan raya yang kelihatannya tenteram tapi jelas ada kelainan itu akhirnya bergemas suara derap kaki kuda dari kejauhan sana. Waktu Giokhi menoleh, dilihatnya tiga ekor kuda tinggi besar dengan pelana yang mengkilat muncul dari belakang. Kuda belang yang di depan ditunggangi seorang pemuda gagah berbaju satin dan muka cakap. Pedang bergantung di inggangnya, tubuhnya yang jangkung duduk tegak di atas pelana, sorot matanya yang menampilkan sinar kepengahan mengerling kian kemari seperti tiada seorangpun di dunia ini yang terpandang olehnya. Tapi ketika melihat lirikan Matu Kwe Giokhi, mendadak pemuda itu menahan kudanya. Tringsarung pedang bersepuh emas menyentuh pelana kuda dan menimbulkan suara nyaring. Tanpa menghiraukan sopan santunia memandang Giokhi dari atas ke bawah dan sebaliknya dengan cengar-cengir. Air muka Chiokhi berubah masam. Sedapatnya ia menahan rasa gusarnya dan tidak menghiraukan sikap orang yang kurang ajar itu. Sebaliknya sikap Giokhi meski kelihatan prihatin, tapi lirikannya serupa sengaja dan tak sengaja justru mengerling lagi dua kejap ke arah orang, lalu menunduk. Karena itu pemuda penunggang kuda itu tambah berani. Perlahan ia terus mengintai di belakang Giokhi, sorot matanya tidak pernah meninggalkan pinggang Giokhi yang ramping menggiurkan itu. Kedua penunggang kuda lain yang mengikut di belakangnya adalah dua kacung yang juga berdan dan perlente. Keempat meti mereka yang besar juga sedang memandang Giokhi dengan penuh minat. Dandanan kedua anak ini serupa, bahkan wajah dan perawatkan juga sama, namun sikap dan gerak-geriknya agak berbeda. Kalau yang satu tampak pintar dan lincah, yang lain kelihatan pendiam dan prihatin serupa orang dewasa. Chiok Tim tidak tahan lagi akan rasa gusarnya. Ia menyusul ke dekat KWE Giokhi. Si pemuda berbaju perlente memandang sekejap. Mendadak ia tertawa, lalu ia melarikan kudanya cepat ke depan. Hektometer kurang ajar benar orang ini jengek Chiok Tim. Kacung sebelah kanan mendadak menahan kudanya dan menegur dengan mata melotot, apa katamu? Sedangkan kacung yang lain lantas mencambuk pantat kuda kawannya dan mengomel, sudahlah, lekas berangkat. Cari gara-gara apa lagi? Setelah kedua kacung itu pun melarikan kudanya ke depan, dengan tersenyum KWE Giokhi tanya Chiok Tim, kau kira orang macam apakah pemuda tadi? Hektometer, besar kemungkinan anak kemarin sore yang baru tamat belajar. Mungkin anak keluarga hartawan yang biasa berbuat semena-mena, jengek Chiok Tim. Giokhi memandangi bayangan punggung ketiga orang di depan sana. Katanya, tampaknya tidak rendah ilmu silat mereka, tentu dari perguruan ternama, di antara kerlingan dan kerut keningnya agaknya timbul lagi sesuatu pikirannya, hanya hal ini tidak dilihat oleh Chiok Tim. Setelah melintasi lagi dua simpang jalan, tertampaklah gedung megah dengan halaman luas. Itulah Bohliong Cheng, tempat kediaman wiki. Baru saja mereka sampai di depan gerbang perkampungan itu, terdengarlah derap kaki kuda yang ramai. Ketiga pemuda penunggang kuda tadi telah menyusul tiba. Seketika air muka Chiok Tim berubah, gumamnya, hektometer, tampaknya mereka sengaja menguntit kita. Jangan cari perkara, ujar Giokhi dengan tersenyum. Tiba-tiba si pemuda perlente penunggang kuda tadi melompat turun dari kudanya dan tepat berdiri di samping Giokhi. Dengan mendongkol Chiok Tim lantas memburu maju dan memelototi orang dengan sikap bermusuhan. Selagi pemuda perlente itu hendak menyapa, sekonyong-konyong pintu gerbang perkampungan megah itu terkuat, menyusul terdengarlah gelak tertawa lantang. Tertampak wiki dan Y.I.M. Hangpeng muncul dari dalam sembelari berseru, aha, rupanya ada tamu dari jauh, maaf jika tidak ku sambut selayaknya. Dengan wajah berserisi pemuda perlente lantas berpaling ke sana dan memberi salam hormat. Diam-diam Chiok Tim berkerut kening. Ia heran orang macam apakah pemuda ini sehingga wiki merasa perlu menyambut keluar. Di luar dugaan, wiki hanya menyapa sekedarnya saja kepada pemuda perlente itu, lalu langsung menghampiri K.W.E. Giokhi dan berucap, Leong Hu Jin sungkan bermalam di tempatku ini, tentu semalam telah beristirahat dengan tenang. Terima kasih atas perhatian Wilo Chiam Pual, kata Giokhi sambil memberi hormat. Baru sekarang Chiok Tim tahu bahwa yang hendak disambut oleh wiki ternyata mereka berdua, bukan pemuda perlente tadi. Sebaliknya pemuda perlente tadi merasa kikuk karena yang disambut tuan rumah ternyata bukan dirinya. Dengan tercengang ia pandang wiki dan Giokhi. Ketika dilihatnya Chiok Tim sedang meliriknya dengan sikap mengejek, seketika pemuda perlente mendelik. Dengan suara dongkol ia mengejek, apakah tempat ini memang betul boh Leong Cheng? Dengan sinar macu gemerdep Y.I.M. Hangpeng menanggapi, betul, apakah saudara ini bukan serombongan dengan Leong Hu Jin? Pemuda itu mengejek, ku datang dari Tong Tian Kiong di puncak akun lunsan, siapa Leong Hu Jin belum pernah ku kenal. Seketika hati Giokhi, Chiok Tim, wiki dan Y.I.M. Hangpeng samat tergetar. Aha, kiranya Anda ini murid kun lunpai? Silakan masuk, kebetulan meja perjamuan sudah siap, marilah kita minum bersama barang satu dua cawan, seru wiki. Hendaknya dimaklumi, anak murid kun lunpai sangat jarang muncul di dunia kangung. Biasanya orang kangung juga sedikit sekali yang berkunjung ke kun lunsan. Sejak dauluput si Sin Leong mengalahkan Jianto Jin, ketua kun lunpai di puncak pegunungan itu, berita mengenai murid utama Jianto Jin yaitu Bohen Jiutoh Put Hoan, sangat menonjol di dunia kangung dan merupakan salah seorang jago pedang yang disegani. Bahwa pemuda perlente ini adalah murid kun lunpai, mau tak mau wiki harus melayaninya dengan kera lain. Ban li liuhi yang ye i em hangpeng lantas ikut menyambut juga dengan hormat, seakan-akan dia adalah cuan rumahnya. Sikap pemuda perlente itu tampak tambah congkak, tanpa sungkan ia lantas mendahului masuk ke dalam Bohen Jiung Cheng. Diam-diam Chiok Ting menyongkol. Dengan suara tertahan ia membisiki Kwe Giok Hi, jika orang ini saudara seperguruan Bohen Jiung itu, artinya dia juga musuh jiha san ceng kita. Rasanya aku ingin menjajalnya, ingin ku tahu betapa lihainya anak murid kun lunpai. Berbuatlah menurut gelagat, jangan semelarangan bertindak, desis Giok Hi sambil menarik ujung bajunya. Sementara itu Seng Surya sudah memancarkan cahayanya yang dilang gemilang. Kabut tebal tadi sudah tersapu lenyap, suasana misterius yang meliputi ruang pendopo tadi pun lenyap. Di tengah ruangan memang benar sudah siap meja perjamuan. Wiki lantas berseru dengan tertawa, Liong Hu Jin. Belum sempat ia menyilakan duduk orang, sekonyong-konyong si pemuda perlente tanpa sungkan lantas menduduki tempat utama, seakan-akan tempat itu memang disediakan untuk dia. Selaku tuan rumah, tentu saja Wiki berkerut kening dan kurang senang, ia pikir biarpun anak murid kun lunpai seyogianya juga tidak boleh sesombong ini. Ciyok Tim juga lantas mendengus menyatakan rasa tidak senangnya. Namun pemuda perlente itu sengaja menengadah dan tidak menghiraukan cemoh orang lain. Giok Hi hanya tersenyum saja dan duduk di tempat seadanya. Ciyok Tim juga tidak enak untuk bicara, terpaksa ia menahan perasaannya dan duduk di samping Giok Hi. Dengan sendirinya Wiki tidak dapat memperlihatkan rasa marahnya. Ia hanya berdehem dan coba menyebutkan nama KWE Giok Hi, Ciyok Tim dan YI M. Hang Peng, maksudnya agar pemuda perlente itu terkejut dan dapat lebih tahu diri. Siapa tahu nama ketiga orang ternyata tidak membuatnya gentar, ia hanya menyapa pandang mereka sekejap, lalu ia menyebut nama sendiri dengan nada dingin, dan nama ku Ciantong Lai. Pemuda perlente yang bernama Ciantong Lai ini tidak bicara lebih banyak lagi, juga tidak bergerak dari tempat duduknya, hanya dipandangnya wajah Giok Hi yang cantik itu dua tiga kejap, entah dia sengaja berlaga angkuh atau memang masih hijau sehingga tidak kenal nama tokoh dunia persilatan yang menonjol ini. Wiki juga mendongkol melihat sikap orang yang sombong itu. Ia pikir biarpun Toh Puth Loan juga tidak berani bersikap seangkuh ini. Setelah menyilakan tetamunya minum, dengan tertawa Wiki berkata, agaknya Cian Heng belum lama terjun ke dunia Kang O, tapi kalau dibicarakan sesungguhnya kita pun bukan orang luar. Beberapa tahun yang lalu ketika Su Heng Bu Toh Siaw Hiak baru turun dari Kunlun San, dia juga mampir ke tempatku sini dan saling sebut sebagai saudara denganku, haha. Mendadak si pemuda perlente yang mengaku bernama Ciantong Lai itu memotong, Toh Puth Loan adalah sutipku. Tentu saja semua orang melengat. Sungguh sukar dipercaya Toh Puth Loan yang lebih tua itu ternyata murid keponakan pemuda Su Cian ini. Sambil tertawa Ciantong Lai menenggak secawan arak lagi, lalu menuding kedua kacung yang berdiri di pojok ruangan itu dan berkata, kedua bocah itulah baru terhitung satu angkatan dengan Toh Puth Hoan. Baru sekarang Y.I.M. Hang Peng dan Miki terkejut. Cepat Miki berkata dengan menyengir, Oh, maaf. Jika begitu lekas kedua saudara cilik silakan duduk juga untuk minum bersama. Anak yang bersikap prihatin itu berucap, Susyok hadir di sini, kami tidak berani ikut duduk. Kacung yang lain menambahkan dengan tertawa, asalkan lain kali bila kami berkunjung lagi ke sini jangan M.I. Cheng Chu menyuruh kami berdiri di sini. Muka wiki berubah merah. Didengarnya kacung tadi berseru pula dengan tertawa, Wah, tak tersangkan nama Toh Su Heng sedemikian tersohor di dunia kangong, bila tahu tentu toa supek akan sangat senang. Ciantong Lai menyapu pandang sekejap, lalu menyambung dengan ketus, kedatanganku ini adalah karena nama W.I. Cheng Chu yang termasuhur bermurah hati dan gemar mengumpulkan orang pandai dan bijaksana. Dengan sorot metu, tajam ia memandang wiki sekejap. Seketika air muka wiki bertambah merah, maka Ciantong Lai menyambung lagi, selain itu, ingin juga ku cari kabar tentang toa sutipku itu. Berubah juga air muka Ciuok Ting sambil memandang Giyok Hi sekejap. Perlahan Ciantong Lai berkata lagi, sejak meninggalkanku Lun San, hanya beberapa tahun pertama saja masih ada kabar beritanya, tapi akhir-akhir ini tidak terdengar lagi sesuatu beritanya, sampai di sini sinar matanya berkelebat ke arah Ciuok Tim, lalu menyambung dengan nada bertanya, jangan-jangan sahabat Ciuok ini mengetahui akan jejak toa sutipku itu. Tergetar hati Ciuok Tim sehingga arak tercacar dari cawan yang dipegangnya. Lekas Giyok Hi menyela, nama Bohejiu memang sudah lama kami dengar, cuma sayang tidak pernah bertemu, kira bagaimana kami tahu jejaknya? Apa betul begitu jenget Ciantong Lai? Senyum Giyok Hi tambah menggiurkan. Katanya, ucapan murid Sin Leongbun Kukira tidak perlu disangsikan, mendadak sebelah tangannya menekan, cawan arak mendadak amblas ke dalam meja. Ketika tangannya terangkat, cawan arak ikut mumbul juga. Gerakannya cepat dan gesit, apa yang terjadi itu cuma sekejap saja. Air muka Ciantong Lai sedikit berubah. Ia pandang wajah Giyok Hi yang cantik itu. Mendadak ia bergelak tertawa, katanya, saya umpama hujan bukan anak murid Sin Leongbun juga ku percaya penuh kepada keteranganmu. Mendadak Ciuok Tim mendengus. Ye I. M. Hang Peng tertawa. Katanya, arak dan hidangan sudah dingin, ayolah jangan mengecewakan maksud baik cuan rumah. Belum lenyap suaranya, mendadak terdengar deru angin keras dari udara. Suasana menjadi gelap, berbareng itu terdengar pula suara burung. Beberapa ekor elang terbang lewat di depan pendopo, habis itu lantas terbang mengitar di halaman, seluruhnya ada tujuh ekor burung elang. Berubah air muka wiki, serem tak ia bangkit berdiri. Si kacung yang lincah lantas berseru dengan tertawa, hi hi, tak terduga di sini juga ada elang sebesar ini, sungguh menarik, baru habis ucapannya, sekonyong-konyong ia melompat miring ke atas. Kedua tangannya terpentang, terus menubruk ke tengah kawanan elang yang terbang mengitar itu. Kacung itu bergerak dengan santai, tapi meluncur secepat kilat. Bajunya yang perlente itu berkelebat, tahu-tahu sebelah tangannya sudah berhasil menangkap sayap salah seekor elang itu. Bagus seru giyokhi sambil berkeplok tertawa. Elang itu bersuara kaget. Ke enam ekor elang yang lain serentak terbang balik, sekaligus mereka hendak mematuk si kacung. Tiba-tiba dari kejauhan ada suara jepretan busur dan bentakan orang, pukul. Berbareng itu selarik sinar hitam menyambar tiba, semua itu hanya terjadi dalam sekejap. Belum lagi tubuh si kacung turun ke bawah, tahu-tahu cahaya hitam itu sudah menyambar. Paruh ke enam ekor elang yang tajam itu pun akan mengenai tubuhnya. Baru saja giyokhi berseru bagus, seketika ia menjerit pula, celaka. Y.I.M. Hangpeng, Wiki, Ciantong Lai juga berseru khawatir. Si kacung mengendurkan cengkeramannya. Kedua kakinya ditekuk, lalu berjumpalitan sekali di udara, dan akhirnya turun ke bawah dengan enteng. Walaupun begitu ujung bajunya juga telah tertembus oleh cahaya hitam tadi. Kacung yang lain tidak tinggal diam. Ia pun membentak, lihat serangan. Sekaligus tujuh titik perak terpancar ke depan menyerang ke tujuh ekor elang. Ke enam ekor elang berbunyi kaget dan terbang ke udara. Seekor sisanya sempat tersambit oleh senjata rahasia si kacung dan jatuh ke tanah bersama si kacung pertama tadi. Cahaya hitam tadi masih menyambar ke depan dengan kencang. Kerat, cahaya hitam yang ternyata anak pahan itu menancap di dinding, nyata tenaga pemanah itu sangat kuat. Dengan muka kelam Ciantong Lai berbangkit dan berkata, Ni cengcu, apakah demikian Bo Liong Ceng meladeni tamunya? Belum lenyap suaranya segera terdengar pula orang berteriak lantang di luar, tujuh elang menjulang ke udara, gemilang usaha kami malang melintang. Air muka wiki berubah seketika, gumamnya, Jip Eng Tong, klik tujuh elang. Pada saat itulah seorang lelaki berbaju hitam muncul dengan membawa sehelai kartu merah besar dan diaturkan kepada wiki. Waktu wiki membuka dan membacanya, ternyata kartu merah itu tidak terdapat tulisan apapun, melainkan cuma terlukis tujuh ekor burung elang yang warnanya berbeda dengan gaya yang berlainan dan kelihatan seperti elang hidup. Tamu Agung, silakan masuk segera wiki berseru sambil memburu keluar. Kening Yim Hang pengbekeh nyit sambil bergumam, Jip Eng Tong. Jip Eng Tong, lalu ia pun melangkah keluar. Jip Eng Tong mulai memandang bayangan punggung kedua orang itu, sinar matanya menampilkan nafsu membunuh. Ia coba tanya si kacung yang jatuh tadi, Giyok Ji, apakah kau terluka? Giyok Ji menggeleng perlahan, namun mukanya kelihatan pucat. Sikapnya yang lincah dan periang tadi kini tak tertampak lagi. Boleh juga anak ini. Tampaknya dia cuma terkejut oleh sambaran anak panah dan tidak menjadi halangan, ujar Giyok Ji. Hektometer, anak murid Kunlun mana boleh. Belum lanjut jengekan Cian Tong Lai, sekonyong-konyong merkumandang suara orang ramai dari halaman sana. Tiba-tiba elang yang terluka tadi pentang sayap hendak terbang ke udara, tapi jari telunjuk Cian Tong Lai lantas menuding. Kerit kontang elang yang baru melayang setinggi manusia itu jatuh lagi ke lantai. Hikang yang hebat seru Giyok Ji memuji sambil melirik Ciyok Tim. Tertampak air mukanya berubah. Sungguh tak tersangka anak muda yang congkak itu memiliki kufu selihai ini, agaknya lebih hebat daripada ketua Kunlun Pai sendiri. Pada saat itulah dari balik gunung-gunungan halaman sana bergema bentakan seorang, menyusul sesosok bayangan tinggi besar melayang tiba. Ia berjongkok dan menjemput bangkai elang tadi. Di bawah sinar seng surya kelihatan rambutnya yang putih dan sorot matanya yang guram, orang tua yang tinggi besar dengan baju perlente ini kelihatan sedih sehingga tangan yang memegang bangkai elang rada gemetar. Ia berdiri termangu sejenak, lalu bergumam seperti mau menangis, Oh, siau ang, kau, kau mati. Dari balik gunung-gunungan sana lantas muncul pula enam kakek berjenggot dan rambut ubanan, semua dengan baju perlente, namun dari gerak-geriknya tidak terlihat ketuaan mereka. Muka ke enam kakek ini tidak sama, dan danan mereka serupa, hanya pinggang masing-masing terikat tali sutra berlainan warna. Seorang di antaranya berwajah putih bermata tajam dan selalu tersenyum. Tali pinggangnya berwarna putih, muncul diapit oleh Niki dan Y.I.M. Hang Teng. Ketika melihat si kakek bertali pinggang merah lagi berduka memegangi bangkai elang, segera kakek muka putih bertanya, Ada pada, J.T.? Apakah siau ang terluka? Mati, bahkan sudah mati, gumam si kakek tali merah. Mendadak ia berteriak murka, siapa yang membunuhnya? Siapa tanda selu suaranya keras mendengung memekak telinga? Tanpa terasa si kacung yang bernama Giyokji tergetar mundur setindak. Mendadak si kakek bertali merah berpaling, sorot matanya terpancar tajam. Sambil memegang bangkai elang ia terus menubruk maju, sebelah tangannya segera meraih pundak si kacung. Giyokji seperti terpegun oleh keberingasan orang, ingin mengelak tapi tidak keburu lagi. Segera pundaknya terasa kencang dicengkeram tangan si kakek. Si auang terbunuh oleh mu, bukan bentak si kakek. Kacung itu terkesiap, tapi tangan kanan mendadak bekerja, hiatu bagian iga si kakek hendak ditotoknya. Terkejut juga si kakek oleh serangan ini, sedikit menggeliat dapatlah ia menghindar. Tak tersangka kaki kiri si kacung juga lantas melayang ke depan, mengarah selakangan si kakek. Dalam keadaan demikian, bila si kakek tidak lepas tangan, seketika dia bisa menggelepak binasa. Terpaksa si kakek menyelamatkan diri lebih dulu, ia melompat mundur. Tak terduga pun dia segera terasa kesemutan, tahu-tahu dicengkeram orang. Suara orang yang ketus bergema di samping telinganya, akulah yang membunuh binatang piaraanmu itu. Kejadian ini berlangsung dengan cepat dan membuat semua orang melenggong. Dengan kuat kercepat wiki berseru, Hei, Cian Xiao Hiap! Angji Tia! Ada urusan apa marilah bicara secara baik-baik. Serentak ke enam kakek berbaju perlente juga memencarkan diri dan mengepung Cian Tong Lai dan kedua kacungnya di tengah. Namun Cian Tong Lai menghadapi mereka dengan santai saja, ia tetap mencengkeram pundak si kakek bertali merah. Dengan tak acuh ia pandang ke enam kakek itu satu persatu, sama sekali tidak gentar terhadap ketujuh kakek yang terkenal sebagai Pian Hang Jiteng, tujuh alang menembus langit, ketujuh Piao Kiok, perusahaan pengawalan, yang termasur sejak 30 tahun yang lampau. Si kakek bertali merah tidak dapat berkutik, hanya matanya mendelik dan jenggotnya seakan-akan menegak. Bahkan ia juga tidak berani bersuara, sebab dirasakan ada arus tenaga kuat tersalur dari Koh Chin Hiat di bagian pundak menembus ke dalam tubuh. Bila mana tubuh sendiri sedikit meronta, bukan mustahil tenaga tidak kelihatan itu akan bekerja keras dan menggetar putus urat na di jantungnya. Ke enam kakek berbaju perlente dari Tian Hang Jiteng itu sangat gusar, tapi tidak berani sembarang bertindak mengingat kawan sendiri berada dalam cengkeraman musuh. Gio Ki mengerling sekejap, dilihatnya wajah Wiki menampilkan rasa cemas dan khawatir, sedangkan Yim Hang Peng tetap tenang saja. Kedua kacung tadi sedang mengawasi ke enam kakek dengan was-was. Ke enam ekor elang tadi kembali terbang mengitar di udara tepat di atas kepala Tian Tong Lai, seakan-akan mengetahui bahaya yang sedang mengancam si kakek bertali merah. Sekonyong-konyong ke enam ekor elang sama berbunyi dan menubruk ke bawah, sekaligus mematuk kepala Tian Tong Lai. Berbareng itu ke enam kakek juga membentak dan serentak menerjang maju. Alis Tian Tong Lai menegak mendadak. Sebelah tangannya menampar ke atas, kontan ke enam ekor elang terdampar oleh angin pukulan dasyat sehingga tertahan dan tidak mampu menembus angin pukulan. Kesempatan itu segera digunakan si kakek bertali merah untuk mendak ke bawah, terus hendak memberosot ke samping. Hektomeker, ingin lari jengek Tian Tong Lai. Saat itu juga seorang kakek bertali pinggang warna putih sempat melompat tiba lebih dulu. Segera ia menarik kakek bertali pinggang merah dan tak sempat menyerang Tian Tong Lai. Kedua kacung tadi tidak tinggal diam, mereka song-song si kakek bertali ungu dan kuning. Walaupun usia kedua kacung ini masih muda belia, tapi mereka tidak gentar menghadapi lawan tangguh. Si kakek bertali ungu dan kuning saling pandang sekejap, lengan baju mereka mengibas dan keduanya sama menyurut mundur. Betapapun tokoh Jit Eng Tong yang termasar tidak sudi bergebrak dengan dua anak ingusan. Dan karena daya tuburkan kawanan elang tadi tertahan oleh angin pukulan Tian Tong Lai, burung-burung itu merandek, lalu segera menubruk lagi ke bawah. Saat itu juga Tian Tong Lai sudah terkepung oleh ketiga kakek yang bertali pinggang berwarna hijau, hitam, biru. Sekali bergerak, kembali ia desak mundur ketiga kakek itu, lalu menjengek, Huh! Main kerubut, dibantu pula kawanan hewan. Kiranya beginilah jago silat daerah Tionggoan. Muka si kakek bertali hitam tampak dingin. Mendadak si kakek bertali biru bersuit perlahan sambil menggeser ke samping kawannya. Kawanan elang yang sedang menubruk ke bawah mendadak terbang lagi ke atas. Si kakek bertali hijau berseru, Latte, mundur dulu, biarku belajar kenal dengan orang angkuh ini. Segera ia melancarkan beberapa pukulan dasyat. Meski perawakannya paling kecil, tapi kekuatannya sangat mengejutkan. Si kakek bertali putih sempat menarik kakek bertali merah ke pinggir kalangan, dan kebetulan arahnya di samping Giyokhi berdiri. Dengan simpatik Giyokhi bertanya, tampaknya tidak ringan luka lociampue ini. Aku bawa obat luka dalam. Jika sekiranya perlu boleh lociampue pakai. Si kakek bertali putih tersenyum. Katanya, terima kasih, cuma saudaraku ini hanya tertotok hiat cu kelumpuhannya saja, sebentar lagi dapat bergerak lagi dengan bebas. Dalam pada itu si kakek bertali hijau sudah bergebrak beberapa juls dengan Ciantong Lai. Keduanya sama bergerak dengan cepat, namun tenaga pukulan si kakek bertali hijau ternyata tidak tahan lama, tampak ia sudah mulai lelah. Si kakek bertali kuning bergeser ke sisi Giyokhi dan bertanya dengan suara tertahan, apakah anak muda ini sekomplotan denganmu? Jika kami sekomplotan, tentu dia takkan berbuat setasar itu kepada para lociampual, jawab Giyokhi dengan menyesal. Sementara itu si kakek bertali putih sedang menguruti tubuh si kakek bertali merah. Tanpa menoleh ia menukas, pemuda itu adalah anak murid Kunlunsan. Ilmu silatnya tidak rendah, hendaknya lakte disuruh jangan gegabah. Si kakek bertali kuning termenung sejenak, lalu ia mendekati Giyokhi. Saat itu Giyokhi juga merasa serba susah dan tidak tahu kera bagaimana harus melerai. Tiba-tiba si kakek bertali kuning menghampiri Giyokhi dan mendengus, Hektometer, tak terduga orang Cong Lempai bisa ada hubungan dengan murid Kunlunpai. Selagi Giyokhi melengak dan belum sempat menjawab, si kakek bertali kuning berkata pula, sebenarnya kedatangan kami tidak berniat jahat, melainkan ingin mencari murid seorang sahabat lama dan minta Wicheng Chu suka membantu. Siapa tahu kera demikianlah sambutan di sini si kakek bertali kuning ini sudah tua, tapi wataknya tetap sangat keras. Habis bicara segera ia melancarkan pukulan. Di sebelah sana si kakek bertali ungu bernama Tong Jitian dan si biru bernama Nalok Tian sekaligus lantas menerjang juga ke arah Cian Tong Lai. Kakek bertali hijau yang sedang menempur Cian Tong Lai itu bernama Leng Chin Tian. Dahulu dia terkenal dengan Tai Likim Kong Jiyu, pukulan bertenaga raksasa, tapi sekarang dia ternyata bukan tandingan pemuda si Cian yang sombong ini. Diam-diam Giyok Hi dan Ciyok Tim terkesiap menyaksikan ketangkasan Cian Tong Lai. Begitu pula Yim Hang Peng juga menampilkan rasa kagum serupa pertama kalinya melihat Lam Kiong Peng dahulu. Kedua kacung segera bergerak juga hendak menghadang Tong Jitian dan Nalok Tian, tapi mendadak bayangan hitam berkelebar. Seorang kakek kurus tinggi dengan muka kaku dingin berdiri di depan mereka, sorot matanya tajam menimbulkan rasa ngeri orang. Perlahan si kakek bertali hitam mengangkat tangannya, kedua kacung itu terkesiap dan tanpa terasa menyurut mundur setindak, sorot mati mereka sama menatap tangan si kakek kurus kering dan hitam ini. Tak terduga tangan si kakek hanya terangkat saja dan tidak bergerak lagi. Wajahnya juga tetap kaku tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan, hanya sorot matanya yang mencorong tajam tetap menatap kedua kacung itu. Sorot matanya seperti membawa semacam daya gaib yang sukar dilukiskan, sekalipun Yim Hang Peng juga terkesiap demi beradu pandang dengan sorot mata aneh itu. Diam-diam Yim Hang Pengheran. Aneh, apakah sorot matanya itu pun mengandung semacam kungfu mukjizat? Tiba-tiba teringat olehnya ada semacam kungfu istimewa yang sudah lama menjadi dongeng di dunia kangong, tanpa terasa ia memandang ke sana. Dilihatnya muka kedua kacung itu pucat pasi, keempat biji matanya yang besar terbelalak lebar, tapi kaku tak bergerak melainkan cuma menatap telapak tangan si kakek yang hitam itu. Setiap kali si kakek melangkah maju setindak, seperti kena sihir, setiap kali pula kedua kacung itu pun menyurut mundur setindak. Berulang si kakek mendesak maju tiga tindak dan kacung itu pun mundur tiga tindak. Dengan suara aneh si kakek berkata perlahan, berdiri saja di sini dan jangan bergerak. Benar juga, kedua kacung itu lantas berdiri termenung tanpa bergerak, hanya maca melotot dan muka bertambah pucat. Hari sudah hampir gelap, tidurlah ucap pula si kakek.